Intro Waspada, bahaya ngecas HP di kasur bisa berujung petaka. Kebiasaan mengecas handphone di malam hari sebelum tidur sering dilakukan banyak orang. Harapannya, saat bangun tidur, baterai sudah terisi penuh. Tapi, tau gak sih? Kebiasaan meletakkan HP yang lagi dicas di atas kasur bisa berbahaya banget. Jangan anggap sepele. Potensi terjadinya kebakaran hingga HP meledak nyata banget kalau kamu terus-terusan ngecas HP di tempat tidur. Meletakkan HP di atas kasur saat dicas bisa menyebabkan panas berlebih. HP yang panas saat diisi daya berpotensi memicu kebakaran, apalagi kalau dibiarkan selama berjam-jam. Bukan cuma membahayakan HP kamu, tapi nyawa pun bisa terancam. Contohnya, pada 11 Oktober 2024 di Batam, seorang driver ojek online OJOL, bernama Bastian Sihombing, mengalami luka bakar serius sampai 90% gara-gara HP yang dia cas meledak saat ditinggal tidur. HP-nya diletakkan di atas kasur, dan sayangnya insiden ini merenggut kesehatan Bastian. Ngeri banget kan? Kasus serupa juga terjadi di Wonogiri pada 9 Oktober 2024. Seorang pemuda bernama Ian Budusumo ditemukan tewas dengan kondisi jasadnya yang gosong. Lagi-lagi HP yang dicas di kasur jadi biang kroknya. Pemuda ini tertidur pulas dengan headset terpasang, dan HP-nya yang lagi dicas meledak tanpa disadari. Sebenarnya, kenapa sih HP bisa meledak saat dicas? Menurut Kiki Adikurnia, dosen peneliti dari ITB, kejadian ini biasanya dipicu karena HP digunakan terlalu lama atau diletakkan di tempat panas. Hal ini bisa membuat elektrolit dibaterai kering dan menguap. Kalau elektrolit kering, posisi katoda dan anoda di dalam baterai jadi makin dekat, dan boom, ledakan bisa terjadi. Nah, kebiasaan mengecas di kasur memperparah situasi. Suhu panas dari kasur menambah panas dari HP yang sedang dicas, dan inilah yang bikin bahaya makin besar. Cara aman ngecas HP supaya nggak meledak Biar nggak kejadian HP meledak saat dicas, kamu perlu tahu cara yang aman. Ini beberapa tips yang bisa kamu ikuti. Satu, pakai charger original. Jangan asal pakai charger. Selalu gunakan charger yang direkomendasikan produsen HP kamu. Charger abal-abal bisa mengacaukan arus listrik dan memicu kerusakan pada baterai. Dua, jangan ngecas sampai 100%. Mengecas HP sampai penuh ternyata bisa mengurangi umur baterai. Idealnya, cas sampai 80-90% saja dan segera cabut. Ini akan memperpanjang usia baterai kamu lho. Tiga, jangan main HP saat ngecas. Main HP sambil ngecas bisa meningkatkan suhu baterai dengan cepat. Lebih baik cas HP dalam kondisi mati. Walaupun HP menyalang nggak masalah, ngecas dalam keadaan mati tetap lebih aman. Empat, ganti baterai yang menggelembung. Kalau baterai HP kamu sudah menggelembung atau ada tanda-tanda kerusakan, segera ganti. Baterai yang rusak bisa lebih rentan terhadap panas dan ledakan. Lima, jauhkan HP dari benda mudah terbakar. Jangan pernah ngecas HP di dekat benda-benda mudah terbakar, seperti kasur, bantal, atau kain lainnya. Ini bisa meminimalisir risiko kebakaran. Tetap waspada saat ngecas HP. Ngecas HP memang hal sepele yang kita lakukan setiap hari. Tapi jangan sampai lengah. Selalu prioritaskan keselamatan dan ikuti langkah-langkah pencegahan di atas. Jangan sampai HP yang harusnya mempermudah hidup, malah jadi ancaman buat kamu. Terima kasih telah menonton!